Semua ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 Selamat datang di bacaan umum Bacaan untuk semua Zodiac Harian Ambil hanya jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Dan saya langsung melihat warnanya adalah merah, coklat, tanah, dan api Saya melihat kecemasan disini Jadi Mataharinya itu mungkin tentang diri kita yang juga pada saat ini sedang cemas Kalau saya melihatnya cemas anyway Kita lanjutkan dan saya tidak ingin membuat cemas teman-teman hari ini Karena sepertinya sebenarnya open to infinite possibility Jadi artinya semua mungkin Dan karena semua mungkin makanya kita jadi cemas Karena kita harus memilih Bukankah lebih mudah kalau kita dipilihkan oleh orang lain Jadinya kalau kita dipilihkan yaudahlah Jadi kita tidak ada struggle Kita tidak ada upaya khusus untuk milih Tapi hari ini justru semua mungkin Dan kalau kita mampu mencari di antara yang banyak itu Kayak menemukan jarum di Apa saya lupa Pokoknya intinya Menemukan satu hal yang sangat sulit Itu sebenarnya ketika Itu kan kayak magic juga Kayak ajaib banget tetap bisa ketemu gitu Jadi Trust the magic Kalaupun itu bisa proleh Di proleh ya Di antara banyak kemungkinan kita menemukan satu yang paling cocok Dan ternyata itu adalah yang terbaik buat kita So magical gitu ya So magical Dalam arti kata bahwa Kayaknya gak mungkin kalau kita gak dibantu menemukannya So the star But dua kali The star keluar ya The star tadi matahari di depan Dream come true Believe in yourself The end of difficult situation Okay That's a good thing Seven of Raphael Time to make a decision Be clear on what you want Take action Need for detoxification Yang terakhir ini adalah Ini kayak eight of pentacles ya Jadi belajar kan Makanya belajar Bekerja semuanya adalah Perlu ketekunan Ya Jadi Oke Sebenarnya kita kayak dikasih kesempatan untuk memilih Ini bukan saat yang mudah ketika harus memilih Karena apapun pilihan kita Kalau kita mengambil pilihan tersebut Kita punya kemungkinan untuk menjadi bersinar Ya Tapi kita juga harus kerja keras Jadi Kita mengambil dua hal disini Iya kita memilih kayak kita Buat teman-teman barangkali yang baru lulus Sarjana Kemudian ditawari Untuk masuk ke S2 Itu kan sebenarnya kan pilihan yang sukar Karena Dia sudah mulai bisa bekerja Kalau masuk ke S2 Bekerja mungkin harus dikebelakangkan Tapi dia punya kemungkinan untuk Apa ya Mendapatkan ilmu yang lebih tinggi Kalaupun nanti saatnya bekerja Akan lebih banyak lagi pendapatannya gitu Tapi kan Nggak ada yang tahu Mana yang lebih baik pada saat ini Mendingan kerja dulu Baru ngambil S2 Atau ngambil S2 sambil kerja Pokoknya bikin kita cemas Tapi ini bukan cemas yang negatif Kayaknya sih cemas yang positif Mudah-mudahan itu yang terjadi Cemas yang positif Dan bulan yang square dengan Pluto Itu juga menunjukkan betapa cemasnya Dan cemasnya itu mungkin dalam keseharian Dan ada kaitannya dengan orang lain Mungkin juga ada kaitannya dengan diri kita sendiri Karena yang namanya hubungan kan selalu dua titik Tapi tidak harus dengan pihak lain Bisa dengan diri kita sendiri Misalnya antara kita dengan mimpi kita Antara kita dengan kebutuhan kita Ya kayak tadi misalnya Kalau contohnya adalah mau sekolah Artinya kan kita harus menerima bahwa Kondisi keuangannya tidak segera membaik Tetapi kita punya kesempatan lain Something like that Ya jadi ada dua titik dan itu Membuat kita cemas Karena kayak ya lebih dari satu pilihan Dan biasanya memang energi Libra itu adalah energi yang Buat teman-teman Libra yang mungkin pada saat ini Masih levelnya Masih banyak belajar Itu Yang paling berat di Libra adalah Ketika harus mengambil keputusan penting dalam hidup Dan yang dipikirkan bukan diri sendiri Tapi orang lain Orang lain jumlahnya banyak Dan semuanya punya mimpinya sendiri-sendiri Terhadap dirinya Terhadap dirinya si Libra Jadi kan orang lain yang punya mimpi Tentang Libra Dan Libra yang harus menentukan gitu kan Gimana gak panik gitu ya Panik rasanya Jadi saya mesti ngapain Nanti kalau saya milih ini Saya harus bilang apa sama si A Terus nanti kalau saya Ngikutin si A Nanti aku ngomongnya apa ke B Nanti jadi kayak Kayak cemas yang sebenarnya itu bukan Bukan Hal yang penting buat beberapa Buat energi lain yang sifatnya lebih Lebih personal Jadi makanya kan tempatnya Libra itu persis Oposisinya dengan Aries Kalau Aries kan beda energinya Tapi kan sekarang lagi gak ngomongin Aries Saya hanya ingin Membandingkan Aries dengan Libra Untuk melihat betapa Yang buat Aries bukan hal yang Yang sukar itu menjadi sukar buat Libra Tapi kan ini energinya energi satu orang Jadi Kita pernah ngerasain Sebagai Aries Sebagai yang Oke saya penuh percaya diri Saya maunya ini Saya mau maju Sekarang hari ini Energi yang kita cerap Di dalam diri kita adalah Energi yang Confuse tadi Bingung Jadi saya mesti ngapain Apa yang harus saya ambil Keputusannya Apalagi ini perubahannya Kalau saya mengambil keputusan ini Ini akan Life changing banget Paling gak di kepalanya Kita pada saat ini adalah Nanti kalau ngambil ini Artinya Selesai sudah cerita Atau Jalannya yang Kalau ini ada persimpangan A dan B Kalau saya ngambil B Saya harus melupakan A sama sekali Seolah-olah Yang A nya itu Gak bakalan kita bisa Kunjungi lagi Pada saat yang lain Jadi bingungnya Karena itu Kayaknya udah life changing Dan hanya bisa mengambil Satu dari Di antara dua Minimal Tapi yang jelas Kedua-duanya itu Sama beratnya Jadi Itu yang kita cerap hari ini Dan kebingungan ini Sebenarnya juga Kita lihat dari Merkurius yang mulai retro Dan memang ini adalah saatnya Kita Tidak terlalu mampu melihat Sesuatu secara objektif Ya Jadi kayaknya Entah ada informasi Yang tersembunyi Atau Kita tidak mampu Memahami Yang kalau di saat lain Ketika pikiran kita jernih Kita bisa dengan mudah Melihat apa makna Dari satu Pesan Seperti itu Dan kalau kita lihat Garis merah yang sebelah kiri Ini antara matahari Dengan Mars Dan lain sebagainya Ini kan masih dari kemarin Dan masih berlangsung Ya Chiron juga Sama Saturnus Sedang trying Artinya Kalau menurut saya Kesempatan Atau opportunity Yang ada pada saat ini Adalah Kalau kita mampu belajar Dari masa lalu Pada saat kita Mampu menenangkan diri Jadi Gambar chart ini Mengatakan pada saya Bahwa Oke Memang kita bingung Kita punya banyak pilihan Dan pilihan itu Menjadi Sangat mencemaskan Karena ini life changing Yang satu Yang kedua ini Punya konsekuensi Satu dengan lainnya Tapi semuanya itu Adalah hal yang kita inginkan Kalau dua-duanya adalah Yang ingin kita hindari Kan Mungkin kita tinggal Kabur dari situasi ini Ini gak bisa Ini dua-duanya Kita gak mau Beranjak dari sini Karena kita memang Inginkan Kita udah pernah Cita-citakan ini Makanya kita Kita harus mengambil Keputusan sekarang Atau Kita tunda Kalau yang ini Diambil Apa artinya Yang lainnya Hilang sama sekali Atau bagaimana Tapi memang Ini adalah Keputusan yang Sepertinya Paling gak pada hari ini Sepertinya life changing Yang mengubah Arah dari hidup kita Oke Kalau Tadi kartu kiri kanan itu Sungguh sangat Merkurius retrograde Jadi saya ambil Kartu yang Jadi saran adalah Judgment Yang kita yakin Bahwa Kalau ini Memang untuk kita Kalaupun pada saat ini Kita tidak bisa melihat Dengan jernih Apa artinya Itu tetap Gak akan jauh Kemana-mana Jadi Walaupun sekarang Rasanya life changing Mungkin tetap Bisa dikoreksi Kemudian Itu Yang saya lihat Karena kalau kita lihat Lingkungan dari Si Judgment ini Devil terbalik Two of Pentacles terbalik Apalagi sebelah kanan Seven of Sword Ya Sebagain Jadi semuanya itu Serba gak jelas Jadi saya tidak terlalu Melihat ke situ Dan mungkin inilah Yang membuat kita cemas Karena Apapun keputusan kita Kita tidak pernah tahu Ujungnya bagaimana Tapi kalau kita sudah Melewatin kemarin-kemarin Di bacaan saya Yang sebelum hari ini Bahwa apapun Keputusan kita Sebenarnya tidak pernah salah Karena memang itu kan Sudah diberikan di depan kita Untuk kita pilih Kita juga punya Hak untuk Mengambil Atau tidak mengambil Jalan itu Kalau memang Pada akhirnya kita Terjatuh Atau ternyata kita Mengambil pilihan yang salah Pada saatnya kan Akan dikoreksi juga Oleh semesta Kalau kita lebih terbuka Terhadap kehidupan Bahwa kehidupan Tidak selalu berjalan lurus Dan justru dengan Berjalan tidak selalu lurus Kita belajar banyak Tentang kehidupan Dan memang itu Tujuan kita untuk lahir Untuk belajar banyak Dari kehidupan Maka sebenarnya Juga tidak ada yang hilang Something like that Pesan yang terakhir Dari bacaan hari ini When you are in present moment You will find that deep peace That lives only in the present moment Iya Jadi Karena tadi memang Bacaan dari awal Itu kayaknya memang tentang Hal yang sangat membuat kita cemas Dan cemasnya itu Kita tidak bisa hindari Karena kita memang ingin Berada di situasi ini Maka ketika kita Berada di situasi ini Cemas Jadi iya Nggak iya Sekarang apa nanti Dan Segala macam itu Try to find peace within Kembali tadi kan Kalau kita percaya Bahwa apapun keputusan kita Sebenarnya tidak ada yang salah Dan kalaupun ada yang salah Di mata kita Di mata kita salah Sebenarnya selalu ada kesempatan Untuk mengkoreksi Selama masih ada Nafas di dalam tubuh kita Itu sih yang saya mau bilang Tapi intinya begitu Kita bisa melihat Dengan kacamata yang lebih Lebih tinggi Dan yakin bahwa Kita yakin bahwa Itu datang ke meja kita Artinya berada di depan kita Kemudian kita harus memilih Ya tidak atau lain sebagainya Berarti kan kita sudah siap Untuk membuat pilihan Apapun pilihanmu Itu Nggak ada yang salah Tinggal Ambil keputusan tersebut Ambil nafas panjang Kemudian lepaskan Kembalikan lagi Bahwa koneksimu Ya koneksimu dengan penciptamu Ya Itu Jangan pernah lepas Jadi lakukan semua Itu kayak orang sedang jatuh cinta lah Ya mungkin saya Tambahin sedikit beberapa menit Ini adalah ketika Kita kalau sedang jatuh cinta Diingat-ingat kalau misalnya Jatuh cintanya Sudah beberapa saat yang lalu Dan ini sekarang Konteksnya adalah Punya hp semua Itu kan kita Nggak pernah Ingin Melepaskan hp Dari tangan kita Kalau kita sedang jatuh cinta Yang biasanya Cuek sama hp Itu sekarang tiba-tiba Hp penting Terus dibikin Nggak silent Habis itu Kalau misalnya Ada ding gitu Datang Ada Ada message Datang Walaupun tangan kita Lagi megang cabai Atau megang apapun Tiba-tiba kita berhenti Kita letakkan semua Cabai atau oli Atau apapun Berantakan lah Pokoknya Kita cuci tangan Atau kita akhirnya Membuat hp kita Nggak karu-karuan Bentuknya Tapi kita seperti Tidak bisa Tidak Untuk harus melihat Ke hp Untuk melihat Dia ngomong apa Ya Jadi Jatuh cinta itu Seperti itu Jadi sama Koneksi yang seperti itu Sekarang kita ambil Ke situasi dimana Kalau kita bingung Diam sesaat Karena sepertinya Apapun itu Kita bisa membuat Message Kita bisa WA Tanda petik Tapi ya Bukan WA beneran Bukan WA fisik Dan Bertanya Jadi saya mesti ngapain Dan karena dia juga Jatuh cinta padamu Dia pasti langsung menjawab Apapun jawabannya dia Mendukung Atau tidak Atau apapun Kita tetap pengen denger Dan kalau akhirnya Dia mendukung Ataupun tidak mendukung Kita denger suaranya Kita denger jawabannya dia Pada akhirnya Keputusan yang kita ambil Sepenuhnya Sebenarnya Kembali ke kita lagi Something like that Sama juga Oke Winita Indra Saat disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati